Oke, baiklah. Marilah kita wali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan siang hari ini menjadi manfaat dan menjadi barokah buat kita bersama. Berdoa, saya bersilakan. Silakan yang bisa menampilkan virtual camp-nya, saya tunggu. Kita akan coba praktek sama-sama ya. Ada yang mau presensi manual lagi, silakan. Boleh tuliskan di chat. Biasanya kelas ini yang nemeni saya siapa ya? Kok tumben 37 biasanya lebih ya? Oh, hujan. Apakah di tempat Anda juga hujan? Di kampus hujan terus ini? Di rumah saya hujan, Pak. Oke. Oke. Oke, baiklah. Saya dari mana dulu? Saya buka modulnya dahulu ya. Bentar. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Tugas yang kemarin, apakah ada kesulitan dari MBDTI 04? Terima kasih. 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 ini ya oke nah Mas waris yang SQL yang lengkap masih ada Mas maksudnya Pak yang tadi soalnya punya saya kemarin belum tak isi Oh yang ini tayang di cmd-nya minta SQL nya aja sih ada tapi punya saya cuma tak isi yang dokternya aja Oh nggak papa buat kasus dokter aja ya punya saya nanti kita coba sama-sama dulu aja deh kalian ngisi ngulangi sekalian Oke berarti CD XM tab backslash msql-bin-enter-mysql-e Oh iya ada yang lupa jangan lupa rekan-rekan tidak bisa connect ya karena belum saya jalankan saya jalankan dahulu ya kalau sudah tinggal ulangi anak-anak ke atas enter tadi sudah sudah saya rekam belum inisiumnya kelupaan lagi nanti sudah ya oke oke lanjut berarti langsung show databases kita mau kita cek dahulu database-nya show databases Oke kemarin kita pakai ini ya rumah sakit TI 04 betul ya Oke rumah sakit berarti use rumah sakit TI 04 seperti ini ya so tabless tabelnya apa aja Oh ya ini lebih komplit Oke pakai yang ini coba selek-selek bintang from nama tabelnya apa dokter sudah komplit belum Oh sudah ada sudah ada oke oke berarti ini sudah ada ya Oke sebelumnya kita tes dulu saya ingin memasukkan kalau dari terjadwal dokter jadwal dokter punya rekan-rekan sudah terisi ini ya sudah sudah sip oke nah sekarang boleh saya minta digirimi dong yang sudah komplit isinya nah supaya sekalian rekan-rekan sudah tahu cara ngekspornya ya dikirim ke mana Pak ke chat juga boleh kayaknya bisa ya dikirim ke chat boleh dong nah nanti akan coba saya import Oke jadi rekan-rekan nanti bisa tahu kita bisa cek di sini berarti 127.0.0.1 slash phpmyadmin ya phpmyadmin siapa yang mau mengirimkan ke saya untuk yang modul kelima bener kita menggunakan database itu kan ya mes iya Pak masih sama ya ya oke oke sip 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 ya siap ada atau Mas Faris masih cukup pakai database tadi saya cukup nggak cukup sih Pak karena itu cuman implementasi dari apa namanya menampilkan dari cuman huruf depan belakang oh gitu aja ya update sama dan ya jadi update-nya update-nya nanti tinggal ke data dokter aja berarti ya oke oke tapi nggak apa-apa silahkan ada yang mau mengumpulkan ke saya nah nanti saya tunjukkan cara misalkan saya mau menambahkan rumah sakit dengan NIM yang lain berarti caranya import ada kalau ada saya tunggu atau next dulu lanjut dulu cara ngirimnya gimana ya Pak ada di grup Pak yang ada di grup oke sip 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 Mas Giles sudah di grup ya oke cara ngirimnya tadi pertanyaan Mas Ayub nih misalkan saya punya TI 2147 nih rumah sakit 2147 ekspor nah ini tinggal di klik go nih udah ke download nah ini Mas lihat tadi ya Mas Ayub seperti itu nah selanjutnya saya akan menggunakan punyanya mas 1029 berarti saya buat dulu nih disini berarti masuk ke home bisa dibuat dulu nih kalau 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 ini kan disini tinggal ketik tidak create database nama database-nya apa nah kita ketik disini misalkan rumah sakit apa ini rumah sakit 10101029 nah ini create nah ini kan sudah di create kita aktifkan dulu sama saja menggunakan perintah use rumah sakit underscore 1029 nah selanjutnya kita import importnya dari mana tadi kan saya baru download baru download mana ya assemblian database sudah f5 kok gak ada downloadnya kemana ini bentar ya mungkin di show all dulu aja Pak biar tahu downloadnya Oh ini di atas Oh sorry sorry ini di atas nih klik dua kali nah deh ya jadi tadi import kita buat nama databasenya dulu kemudian klik databasenya baru import pilih file-nya dimana .exe tinggal go seperti itu Oke ini sudah komplit jadi saya sudah memiliki databasenya punya Mas Giles seperti itu aman ya enggak ada pertanyaannya jadi kalau misalkan saya masuk ke cmd saya mau menggunakan databasenya Mas Giles nah saya akan kembali disini keluarnya gimana kalau dari sini kalau dari sini mau keluar gimana perintah use rumah sakit bener gak nih saya coba dulu ya barangkali nggak bisa 10 berapa Mas Giles 1029 nah ini kita sudah di 1029 sotables nah sudah ada ya coba kita kita cek punya Mas Giles sudah terisi atau belum select 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 mana jadwal dokter sudah ada ya komplit kita cek coba resep 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 enter Oke sip kita cek lagi obat apakah sudah komplit Oke kita cek lagi setelah obat apalagi resep nah sip sudah komplit Oke Nah kita coba untuk yang di modulnya ya yang ini di modul Nah kita cek dulu untuk yang apa ini kalau letakkan sebelah sini aja ya untuk yang modul kita cek ini kok nggak bisa di deketin nih Oh ternyata nggak bisa yang pertama like nah disini digunakan untuk mengambil data dengan pencarian data yang memiliki bagian yang sama dari klausa like tersebut Nah di situ ada tanda persen ini digunakan untuk mewakili semua karakter bisa diletakkan di bagian depan tengah maupun belakang kita langsung kecoba ke contohnya saja ya di sini menampilkan dada dokter yang namanya memiliki karakter pertama huruf E nah pasti ema akan muncul ya berarti kita select lagi select from dokter ya kan from dokter kemudian dimana where berarti dengan kondisi tertentu ya nama like itu tanda petik itu tanda petik satu ya kalau tadi Mas Faris pakai petik berapa satu pakai petik satu saya coba pakai petik dua ya bisa atau enggak nah enggak sama ya nanti petik satu boleh petik dua boleh ini Ema Susanti Ema Utami Emi Susanti MH Taufik Lutfi ini kok tampilannya kayak aneh saya kecilkan dulu nih nah tampilannya kan lebih pas oke nah itu kan kalau yang huruf depannya kalau misalkan di cmd biasanya menggunakan tanda tanya mau mencari file yang huruf depannya A setelah itu setelah huruf A bebas teksnya apa itu boleh pakai tanda tanya kalau di kalau di cmd nah kalau ini pakai persen ya nah selanjutnya misalkan ini setelah ini hurufnya Oh berarti Andi Sunyoto seharusnya masuk ya Nah Suwanto Raharjo Andi Sunyoto contohnya seperti itu oke aman Mas Giles lanjut ya Mas Ayub lanjut ya lanjut Pak Oke 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 sip tanda underscore kita sambil cek lagi tanda underscore digunakan untuk memakai sebuah karakter nah ini bisa diletakkan di bagian depan ataupun tengah ataupun belakang nah contohnya disini tabel dokter yang ada apabila kita ingin menampilkan data dokter yang memiliki nama dengan karakter U berarti Emma Utami contoh maka bisa gunakan perintah itu select bintang from dokter where like underscore depannya underscore berarti tadi underscore untuk mewakili sebuah karakter ini underscore persen apa underscore yang depannya U maaf saya salah U nah berarti suwanto Raharjo hanya berarti suwanto ya berarti yang paling depan U ya Oke berarti saya ulangi itu menampilkan data dokter yang memiliki berarti nama dengan karakter kedua karakter pertama E karakter kedua M karakter pertama S karakter kedua U ya berarti hanya satu yang bisa ditampilkan oke nah selanjutnya ini ada wheelchart ini yang tadi nggak nggak bisa ya Mas Faris Halo Mas Faris oke iya iya Pak iya ini yang tadi nggak support ya di MariaDB ya iya yang wheelchart nggak bisa Pak oke mungkin jenengan bisa coba nanti jadi hasilnya kayak oke boleh-boleh nanti kita coba misalkan disini wheelchart ini misalkan dalam memasukkan data ke sebuah tabel di database terjadi kesalahan penulisan atau perbedaan pelafalan contohnya apa November November Februari Februari Yogyakarta 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 contohnya seperti itu nah untuk menanggulangi masalah tersebut bisa menggunakan wheelchart dimana semua elemen yang mungkin digunakan untuk input data disini dipakai melalui satu sintaks nah kita coba saja ya supaya kalau misalkan nggak support disini kita tahu peringatannya seperti apa select bintang from where like kita lihat disini j j perintah tersebut akan menghasilkan keluaran semua kemungkinan tulisan kota Yogyakarta permutasi oh kita coba dulu j kemudian o o g j lagi K ya 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 Oh kebetulan ininya semua Yogyakarta ya Yogyakarta nggak ada yang lain ya Bener nggak Iya Pak tadi Terus saya iseng coba juga saya update Terus ternyata hasilnya sama Hasilnya sama Iya Kita coba iseng update ya sambil menerapkan perintah update Berarti update Kemudian nama tabelnya berarti dokter Kemudian kita set kolom yang mau di update apa Berarti kolom alamat Alamat sebelumnya apa Alamat sebelumnya Yogyakarta Kita mau ganti ya Nah kita ganti menjadi Oh kita langsung set aja bisa ini kayaknya Misalkan Jogja 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 kemudian where Oh ya kelupaan Karakter wajib pakai petik ya Eh maafkan saya Saya salah pencet lagi ini Saya erorkan dulu maaf Saya ulangi Oke where Nah saya mau ganti yang ini ya Berarti kita boleh menggunakan where Dimana kita pakai kode dokter aja Yang kode dokternya Kode dokter Sama dengan D001 D001 Maaf D D Saya ngetik D dari tadi Gak bisa Oke kita enter Unkenauan kolom kode dokter KD KD maaf Tetap gak bisa tampil ya Nah untuk yang wheelchart Atau karena mungkinan datanya kurang kompleks ya Nah Nanti ini sebagai PR saya juga Akan saya coba Di kasus yang lain Kita lewati dulu Untuk yang update berarti ya Yang wheelchart pak Wheelchart kita lewati Kita lanjut ke update Untuk yang update Itu contohnya tadi ya Saya meng Yogyakarta Saya ganti Jogja ya Nah Contoh kasus yang lain Disini mengganti nama Dan alamat dokter Yang memiliki kode D001 Emma Utami saja Alamatnya menjadi Semarang Oke Berarti saya ulangi Update tadi Update Set Nama Jadi kita mau mengubah Nama dan alamat dokter Nama Nama Emma Utami saja Maaf Where Oh alamat juga Berarti koma dahulu Alamat Semarang Where Tadi kode dokter Adi dokter Sama dengan Kode dokter Kode dokter Sama dengan D001 Seperti ini Oke Sudah ya kita cek lagi Select bintang from dokter Seperti ini Oh belum berubah Kita cek sama-sama Kenapa belum berubah ya Sambil dia mati Mas Faris Kode dokter Oh ya Allah Mohon maaf Ini nolnya kelebihan ya Ternyata Rekan-rekan Jangan mengikuti saya Oke Punya mas Hamam Aman 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 Oke Tinggal saya ulangi Perintahnya ya Di sini Mana tadi Bukan ini Nah ini D001 Enter Oke Kita cek Oke Sudah berhasil ya Emma Utami saja Semarang Oke Oke Aman ya Ya kalau sudah Kita lanjut ya Tidak ada pertanyaan Kita lanjut Masuk ke delete ya Berarti ke delete Wah ini kita mau menghapus apa nih Menghapus Dokter 3 ya Contohnya kita coba ya Berarti delete 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 Pakai besar semua From dokter Di mana Mau menghapus yang kodenya 3 ya D003 Kode dokter D003 Oke Enter Karena ini terhubung Jadi Di sini Biasanya Kalau Ini terhubung Dengan tabelanya yang lain Ini ada catatannya Hati-hati Jika menggunakan Perintah delete Yang tidak menyertakan Klaus aware Oke Akan mengakibatkan Semua data Dalam tabel yang dirujuk Akan terhubung Terhubung Nah Oke Oke Mas Faris Tadi nyobain yang delete Nggak mas Nyobain pak Yang mau di delete Jadinya D003 Saya tadi coba yang D005 Nah Can't delete Or update Foreign K Constraint fail Nah Ini Ada yang patut Dicuriga ini Kenapa Nggak bisa di delete Kita cek dulu Kalau saya Menggunakan Database saya Apakah bisa di delete Kita cek Use Rumah Sakit 21 Tadi 2147 2147 Ada underscorenya Nggak ya Saya cek dahulu Ada Nah Kalau saya gunakan Perintah delete tadi Apakah bisa kita enter Bisa Berarti Ini yang patut Curigai punya Mas Giles Ya Oke Kira-kira Punya mas Giles Can't delete Update Karena Foreign K Constraintnya File Jadi Kemarin Waktu Buat Foreign K Berhasil Nggak Mas Giles Atau Jangan-jangan Di tempat Mas Giles Ini Berhasil Delete Dulu Dicoba Kalau Pakai Datap Saya Soalnya Berhasil Oke 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 Error 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 Ya Error Bisa Diselidiki Ini kan Kemungkinan Ketika Menggunakan Ini Berarti Di Kemungkinan Ketika Membuat Ini yang Resep ya Tabel resep Kemungkinan Besar Bener Nah Nah itu Berarti Kalau Saya Curganya Tapi Nggak Bapak Nanti Bisa Dicek Kembali Nah Selanjutnya Kita Mas Mas Yang Mas Faris Ini tugasnya Pakai Yang Ini kan Nanti Ya Pak Yang Dibicara Tadi Pakai Yang Itu Iya kan Nah Nanti Dipraktikan Sama-sama Nggak Tadi Kalau Yang Dikasih Nggak Pak Cuman Dikasih Sebil aja Pakai Update Ini Pakai Like Oke Berarti Mas Faris Supaya Sama Coba Ditambahin Yang mana Atau Teman-teman Yang Mau Bertanya Juga Boleh Nanti Tugasnya Seperti Ini Kira-kira Berarti Buatlah Perintah Untuk Menampilkan Data Dengan Nama Yang Memiliki Karakter Huruf I Berarti Sudah Ada Pandangan Pakai Like Tadi Oke Kalau Menurut Mas Faris Apa Contoh Tambahannya Latihannya Apa Yang Yang Mana Yang Oh Ini Buat Yang Like Atau Yang Boleh Yang Dari Saya Tadi Saya Custom Buat Yang Apa Namanya Misal Emau Tami Underscore Itu Dia Melambangkan Buat Penggantian Huruf Jadi Saya Tadi Custom Misal Emau Utami Petik Underscore Dua Kali Misal Saya Kasih Lagi Underscore Tiga Kali Terus Spasi Terus U Persen Petik Jadi Biar Dia Nampilin Huruf Di Tengah Tapi Namanya Tetap Emau Utami Oke Boleh Seperti Gitu Boleh Dipraktikan Gak Mas Berarti Tadi Selek Bintang Apa Tadi Like Like Terus Petik Underscore Tiga Kali Oh Tiga Kali Berarti Karakter Yang Keempat Ini Setelah Spasi Spasi Spasinya Ada di Oke Terus Spasi U Persen U Spasinya Gak Dihitung Atau Enggak Dihitung Enggak Karena Kalau Spasinya Gabung Sama Si Underscore Dia Sama Saja Gabung Jadi Satu Kata Berarti Kita Anggap Kayak Gini Aja Ya Ini Kan Harus Dispasi Sebelum Punya Ini Berarti Oh Ya Enterscore Oke Petik Enter Seperti Ini Kalau Saya Ingin Menampilkan Yang Huruf Duanya Apalagi Kira-kira Berarti Yang Suantora Harjo Berarti Suantora Harjo Berarti Huruf Ketiganya H Eh Huruf Ketiganya W Berarti Rekan-rekan Udah Tau Ya Huruf Ketiganya W Berarti Apa Kayak Gini Bener Enggak Nah Oke Gampang Ya Rekan-rekan Apalagi Mas Faris Supaya Sama Tambahan Apalagi Yang Kira-kira Bisa Membantu Yang Ini Buat Perintah Menghapus Data Dokter Oh Ini Gampang Tadi Sudah Dicontohkan Alamat Menghapus Menghapus Oke Mungkin Ini Pak Apa Namanya Alamat Alamat Pak Yang Ini Mau Menghapus Apa Apa Update Coba Yang Ngesilek Aja Yang Semisal Ya Semisal Apa Namanya Misal Bandung Gitu Jadi Underscore Berapa Kali Terus Nanti Dikasih Ini Dung Gitu Jadi Mungkin Ada Skor Tiga Kali Berarti Alamat Alamat Dung Iya Ada Skor Tiga Kali Dung Berarti Band Underskornya Tiga Dong Iya Oke Ininya U Tampil Nggak Kita Coba D D Harusnya Oh Iya Kalau Pengen Nampil Ini Tambahkan Underscore Lagi Satu Iya Eh Nggak Mau D Kan B A N D Oh Ini Baru Tiga Empat Berarti Oke Seperti Itu Yang Alamatnya Di Bandung Baru Ditampilkan Oke Rekan-rekan Kira-kira Untuk latihannya Ini ya Berarti ya Silahkan Dicoba Dikumpulkan Nanti Di was kita Nah Kalau yang ini Waktunya Seminggu Silahkan Cukup Banyak Sekali Waktunya Ada Pertanyaan Sebelum Kita Akhiris Saya Mau Tanya Silahkan Mas Giles Kayaknya Dari Tadi Agak Putus Putus Atau Gimana Suaranya Mas Giles Siap Siap Silahkan Mas Giles Ini Saya Error Ini Nanti Betulnya Bisa Di Dalam CMD Gile Apa Harus Ke Web Tadi Bisa Ke CMD Gile Betulkanya Bisa Disini Rumah Sakit Kan Kan Gak Gak Bisa Dihapus Yang D 003 Kita Cek Dulu Nah Cek Dulu Tabel Resep Apa Ya D Resep Multi 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 Kemarin Errornya Boleh Di Ini Mas Diketah Apa Disampaikan Kemarin Errornya Pas Bagian Membuat Tabel Mana Gitu Anda Anda Kan Yang Tahu Sejarah Ya Tahu 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 sepertinya kemarin Tuhan lupa datanya itu tabelnya ada yang telah kita belain gitu ada yang gimana ada yang apa konek atau relasi kita belain Oke Oke apa berarti Mas Giles atau Mas Giles coba share screen atau gimana ada beberapa cara bisa kita buat baru tabelnya karena saya nggak tahu kemarin beberapa kekeluarannya ada di mana tapi saya coba baru aja Pak Oh buat baru Oke tapi khusus tabel resep aja satu-satu jadi jangan langsung dihapus semuanya ya Mas nanti cukup ngecek di tabel yang paling terakhir dulu Iya Mas kalau rekan-rekan yang lain gimana ada pertanyaan lagi hai 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 again Terima kasih. Oke, silakan yang belum absen. Yang terkait modul, silakan rekan-rekan dibaca ya. Kalau ada kesulitan atau ada yang belum dicanya, silakan boleh ditanyakan dulu. Saya kira masih mudah sih soalnya. Silakan yang belum resensi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Mas Waris, ada yang mau menambahkan, Mas? Mana, Pak? Ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup seperti itu? Sudah sih, Pak. Sudah ya? Soalnya tadi di Mas Gunungan juga ada yang masalah seperti punya si Gilas itu. Terus? Ya, saya sama Mas Lian juga masih cari-cari gitu, Pak. Jadi mungkin jadi PR. Karena emang agak sedikit sulit kalau berusaha sama foreign key. Soalnya udah terhubung, jadi ya... Kita harus nelusuri satu persatu. Satu persatu. Oke, berarti sementara itu dulu ya. Ada yang mau presensi lagi? Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita akhiri dulu ya. Silakan rekan-rekan dicoba. Kalau ada kesulitan nanti bisa disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Marilah kita tutup sesi praktikum hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mas Waris. Sama-sama. Terima kasih, Pak.